Tahun 2023, saat agresi Israel kembali terjadi lewat serangkaian kabar bohong yang mengaminkan pembunuhan massal di Gaza, kembali banyak kabar-kabar aneh tersiar. Dari penampakan di langit Palestina, muncul cahaya yang sangat terang berwarna putih, beterbangan seperti malaikat. Dua cahaya ini begitu nyata, sampai orang-orang benar yakin bahwa itu adalah malaikat. Cahaya ini tidak bisa dijelaskan bentuknya seperti apa, tapi seperti ada sayap di kedua ujung kiri-kanannya. Penampakan inilah yang paling mengejutkan sepanjang agresi Israel ke Palestina tiap tahunnya. Penampakan cahaya itu bersanding dengan sebuah cahaya putih besar yang melesat di langit Gaza saat rudal-rudal menyerang. Terlihat rudal-rudal yang melintas di sekitarnya lenyap saat melewati cahaya itu. Cahaya-cahaya aneh ini makin sering bermunculan dan tidak dua cahaya saja, kadang bertambah menjadi empat dan lebih. Tidak lama kemudian, di langit Yerusalem dekat dari Masjid Al-Aqsa terlihat cahaya yang jatuh dari langit secara cepat. Lalu berbenturan dengan pemukiman dan berubah bentuk seperti sosok yang bersayap besar. Lalu naik kembali lagi ke langit. Tidak hanya itu, di langit Palestina juga nampak pemandangan aneh berupa burung-burung yang berkeliling di sebuah awan yang nampak menjadi pijakan sebuah benda yang tidak diketahui. Hanya saja, yang ini masih diragukan oleh sebagian orang. Ya, semuanya sih disangkal oleh beberapa pihak bahwa penampakan itu bisa saja partikel cahaya, bom atau rudal fosfor, serta editan. Cerita-cerita penampakan memang sudah banyak tersebar pada agresi Israel ke Palestina sejak lama. Pada tahun 2021, saat Israel melakukan agresi ke tanah Palestina, muncul sebuah keganjilan. Ada kemunculan pasukan berseragam putih yang tidak bisa dibunuh. Pasukan berjubah putih itu tidak bisa tumbang meski beberapa pejuang lainnya sudah wafat jihad. Suara-suara misterius akan mengikuti kemunculannya. Sampai saat ini, tidak satupun yang bisa menjawab pasukan dari mana itu. Pasukan itu juga pernah muncul di tahun 2009 saat agresi Israel juga dilancarkan. Dikatakan bahwa mereka memiliki kekuatan luar biasa dan tujuan yang tidak diketahui. Sebab pasukan berjubah putih ini telah dikenal sebagai pasukan yang tidak bisa dibunuh lalu segera menghilang setelah melakukan penyerangan. Saat peluru ditembahkan ke tubuh mereka, rasanya seperti mengenai udara kosong sehingga membuat berbagai spekulasi pun muncul. Apakah? Jangan-jangan itu hanya wujud hologram. Tapi rasanya tidak mungkin. Sebab pasukan itu juga ikut menyerang. Kisah kemunculan pasukan putih itu pertama kali tersebar ketika beberapa pasukan Zionis bersaksi bahwa mereka sempat berhadapan dengan pasukan berpakaian putih-putih saat perang Furkan akhir 2008 lalu. Awalnya, mereka mengira kalau pasukan berjubah putih itu adalah pasukan khusus Hamas Brigade Izzuddin Al-Qasam. Tapi, segera mengingat kalau pakaian pasukan khusus Hamas memiliki kemampuan yang tidak sehebat itu. Lagi pula, pakaiannya selalu berwarna hitam. Kemunculan pasukan berseragam putih itu kembali muncul membantu pejuang Palestina menghadapi tentara Zionis pada Januari 2009. Ada satu hari ketika ketegangan di antara lembah Jabal Al-Kasif dan puncak Jabal Al-Rais terjadi. Keluarga Dardunah di jalan Al-Karam berubah tiba-tiba ketika sekelompok tentara Israel mendatangi rumah mereka. Suasana tegang mengisi udara saat keluarga itu diperintahkan untuk berkumpul di sebuah ruangan. Salah satu anggota keluarga lelaki menjadi sasaran interogasi intensif tentang keberadaan pejuang Al-Qasam Hamas. Meskipun mencoba memberikan jawaban yang jujur, lelaki itu malah dihantam oleh tentara Israel yang semakin marah. Selama tiga hari, lelaki itu terus diinterogasi. Namun, ia memberikan jawaban yang konsisten bahwa para pejuang Al-Qasam mengenakan seragam hitam. Namun, reaksi keras tentara Israel tidak berubah. Mereka malah menudingnya sebagai pembohong. Dengan amarah yang meluap, tentara itu berteriak. Wahai pembohong, mereka itu berseragam putih. Misteri semakin menggelayuti keluarga Dardunah. Karena sepertinya tentara Israel memang tidak bertemu pasukan Hamas, melainkan pasukan berseragam putih. Melalui situs Brigade Izzuddin Al-Qasam, Multako Al-Qasami, penduduk Palestina juga pernah berbagi pengalaman yang mengejutkan. Suatu hari, seorang sopir ambulan dihentikan oleh pasukan Israel yang ingin mengetahui afiliasi politiknya. Apakah ia berasal dari Hamas atau Fatah? Dengan tegas, sopir ambulan tersebut menjawab bahwa ia hanya seorang sopir ambulans tanpa afiliasi kelompok manapun. Meski begitu, tentara Israel tetap bersikeras dan bertanya tentang pasukan berpakaian putih yang mereka klaim terlihat di belakang sopir tersebut. Sopir ambulan itu bingung karena tidak melihat siapapun di belakangnya. Saya tidak tahu, jawabnya dengan jujur. Kisah serupa juga datang dari seorang penduduk rumah susun di wilayah Tal Islam yang hendak mengungsi bersama keluarganya untuk menyelamatkan diri dari serangan Israel. Di tangga rumah tersebut, ia bertemu dengan beberapa pejuang yang menangis. Dengan penuh keheranan, ia bertanya alasan mereka menangis. Pejuang tersebut menjawab bahwa mereka menangis bukan karena khawatir akan keadaan diri mereka atau takut kepada musuh. Mereka menangis karena mereka bukan yang sedang bertempur. Ada kelompok lain yang tiba-tiba muncul dan melancarkan serangan melawan tentara Israel. Dan mereka tidak tahu dari mana asal kelompok tersebut. Kehadiran pasukan misterius ini berhasil membalikkan keadaan dan mengusir tentara Israel. Melalui seran TV channel 10 milik Israel, terungkap pula kisah mengerikan seorang anggota pasukan yang terlibat dalam pertempuran di Gaza dan pulang dengan keadaan buta. Dalam keseksiannya, tentara Israel tersebut menceritakan bahwa ketika berada di Gaza, seorang prajurit berpakaian putih tiba-tiba mendekatinya dan menaburkan pasir ke matanya. Efek dari insiden tersebut membuat matanya kehilangan penglihatan. Di tempat lain, ada seorang pasukan Israel yang juga berkisah tentang pengalamannya berhadapan dengan apa yang dia sebut sebagai hantu. Ia tidak tahu dari mana asalnya, kapan munculnya, atau bahkan kemana hilangnya entitas tersebut. Dia mengungkapkan bahwa kami berhadapan dengan pasukan berpakaian putih-putih dengan jengkot yang panjang. Meskipun kami menembak mereka dengan senjata, tetapi mereka tidak mati. Kisah-kisah ini menambahkan nuansa keanehan dan ketegangan di tengah pertempuran yang intens. Pasukan berpakaian putih menjadi elemen misterius yang menyelimuti medan perang, menciptakan ketidakpastian dan ketakutan di kalangan tentara Israel. Pertanyaan pun muncul, siapakah pasukan berpakaian putih tersebut dan dari mana asalnya? Serta apa tujuan mereka dalam konflik yang sedang berkecamuk ini? Sang kutip dari pasukan Al-Khazam juga pernah bercerita bahwa ia pernah mendengar seseorang berteriak, Tetaplah di tempat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkanmu. Ucapan itu berulang kali terdengar tanpa diketahui sumber suaranya dari mana. Penampakan-penampakan malaikat seperti tadi tidak hanya sekali terjadi. Sering banget sampai semua orang berbondong-bondong mencari tahu kebenarannya. Karena meski semua orang percaya dengan keberadaan malaikat, namun melihat sosoknya tidak semudah itu. Mari kita cek satu-satu penampakan di langit di seluruh dunia. Foto yang viral ini, PopGangs, ternyata adalah potongan dari sebuah video yang lebih jelas lagi memperlihatkan bentuk sosok kedua malaikat yang disebut-sebut tadi. Beberapa sumber mengatakan sosok dua malaikat ini terlihat di belahan langit dari Brazil. Sekilas terlihat seperti dua ekor burung aja sih. Namun saat diperbesar, ternyata sosok bersayap ini memiliki tubuh seperti manusia yang perlahan-lahan hilang di balik awan. Namun, fakta yang sebenarnya terungkap saat seniman digital Jason Carlos mengunggah sebuah video yang bukannya mempertegas bahwa malaikat itu bener ada, tapi ini justru memperlihatkan proses pembuatan video itu yang sebenarnya, yakni menggunakan teknik CGI. Di sebuah halaman Facebook di Perancis, seseorang memposting video ini pada tanggal 27 April 2019 lalu. Nah, dalam beberapa hari saja, video ini ditonton mencapai 123.000 kali, dibagikan mencapai 4.133 kali. Bahkan, sampai didubbing menggunakan bahasa Indonesia menyertakan takbir. Banyak orang yang mengatakan kalau ini adalah penampakan dari sosok malaikat. Apakah benar ini adalah rekaman sosok malaikat? Nah, faktanya, ini adalah video CGI alias Computer Generated Imagery yang biasanya digunakan dalam film-film, acara TV, iklan, dan media cetak. Adalah Jason Carlos seniman di balik pembuatan video ini. Dalam channel Youtubenya, ia bahkan membagikan proses pembuatan video itu dengan detail. Selama ini, penampakan malaikat sering digambarkan sebagai sosok tinggi besar yang bersayap dan bercahaya. Hal ini sebagaimana digambarkan dalam kitab-kitab suci. Namun, ada banyak klaim terkait kemunculannya. Dian yang berhasil diabadikan di sebuah masjid di Azerbaijan. Kejadian tersebut diabadikan lewat video dan dibagikan pada tanggal 31 Agustus 2015 oleh akun Net77 di kanal Youtube dengan judul Angel Ghost Capture on Video in Mosque in Azerbaijan dan telah ditonton sebanyak 4,7 juta lebih. Dalam video tersebut, tampak sebuah cahaya sedang berlutut seperti seorang sedang sholat atau berdoa. Di sekelilingnya, juga tampak tidak ada yang menyadari adanya penampakan cahaya tersebut. Hmm, apakah penampakan ini adalah malaikat seperti yang dijelaskan dalam judul video tersebut? Kalaupun editan, masalahnya adalah rekaman ini berkualitas rendah. Jadi, sulit untuk percaya video ini hanya editan kan? Tidak hanya channel Net77 yang membagikan video tersebut. Salah satu akun Youtube dengan nama Inidia Misterypedia juga membagikan video tersebut pada tanggal 29 April 2020 dengan caption, Jin Islam bercahaya, sholat dalam masjid terekam kamera di Azerbaijan dan jin penjaga masjid. Banyak yang percaya kalau ini benar-benar penampakan jin Islam atau malaikat di dalam masjid. Tapi, nggak sedikit juga yang meragukan hal ini dan hanya menganggap itu hanyalah pantulan cahaya dari jendela. Warna jubah putih yang dikenakan orang tersebut sangat kontras dengan kecerahan ruangan yang memantulkan cahaya dengan intensitas yang tinggi dari jendela masjid. Saat ditelusuri pun, tidak ada informasi kredibel yang menjelaskan fenomena ini. Nah, atas penelusuran tersebut, maka disimpulkan, berita ini adalah hoax. Penampakan malaikat di Mekah juga pernah terjadi dan kali ini bukan lagi di dalam masjid, tapi di atas ka'bah. Klaim penampakan malaikat tersebut diunggah oleh akun YouTube Cakalang Pupu Gaming pada tahun 2010 dan telah ditonton 2 juta kali. Tampak sebuah cahaya turun tepat di bagian atas ka'bah. Nah, cahaya yang turun tersebut membentuk sebuah bayangan putih seperti sayap seekor burung. Beragam komentar dari warganet tentang penampakan di atas ka'bah. Tapi, benarkah itu adalah malaikat? Saat ditelusuri dengan kata kunci, penampakan malaikat di atas ka'bah. Tidak ada penjelasan yang kredibel mengenai fenomena ini. Di laman voaislam.com misalnya, hanya merangkum berbagai komentar di kanal YouTube. Dalam tulisannya, beberapa warganet menilai penampakan tersebut sekedar refleksi cahaya di kamera. Akan tetapi, untuk kebenaran dan keabsahan video tersebut, belum ada komentar dari kalangan ulama dan pakar IT. Jadi, klaim penampakan malaikat di atas ka'bah oleh akun YouTube Cakalang Pupu Gemi adalah hoax. Video awan berbentuk piring terbang UFO sempat menggegarkan warga Bandung dan sekitarnya pada tanggal 8 Februari lalu. Ada yang mengatakan, itu adalah pertanda akan terjadi angin puting beliung. Ada pula yang mengira itu wujud piring terbang. Apakah yang sebenarnya terjadi dengan bentuk awan aneh ini? Atau hanya editan? Nah, dilansir dari media indonesia.com. Benar, ini adalah video asli, bukan editan. Namun, Kepala BMKG Bandung, Tony Agus Wijaya mengatakan, fenomena ini merupakan hal yang biasa. Nah, formasi awan terlihat dalam video ini adalah lentikularis. Awan ini biasanya berbentuk dari angin berkecepatan tinggi kemudian berbelok membentuk spiral. Jadi, klaim bahwa ini adalah editan adalah Salah ya, kabar itu hoax semata. Ada video yang diambil pada siang hari menampakkan 8 benda bercahaya di langit secara bersamaan meluncur bagikan air pancuran. Video ini disebut-sebut sebagai meteor yang jatuh. Hujan meteor merupakan fenomena cahaya yang melintas di langit. Lintasan cahaya itu muncul akibat adanya gesekan antara atmosfer bumi dengan meteorit yang datang dari luar atmosfer bumi. Namun, jangan langsung ketipu dengan video ini, PopGangs. Karena, ini hanyalah editan 3D karya dari Southlab. Nih, mereka bahkan memperlihatkan proses pembuatan video ini. Wah, keren banget ya. Sehingga, klaim bahwa ini adalah rekaman hujan meteor adalah hoax semata. Ada juga nih, video meteor jatuh yang tertangkap kamera. Namun, faktanya, ini memang bener meteor yang jatuh pada tanggal 15 Februari 2013. Sebuah berita yang tidak kalah hebohnya dari penampakan yang ada di masjid di Azerbaijan adalah penampakan sesosok malaikat di antara jamaah sholat di masjid Nabawi. Pengguna akun Facebook bernama Virus Corona pernah membagikan berita tersebut pada Agustus 2020 dengan narasi Subhanallah, penampakan malaikat di antara orang-orang sholat di masjid Nabawi. Masya Allah. Semoga yang bagikan ini diberikan rezeki, umur panjang, dan terhindar dari segala musibah. Amin. Komen jika kalian baik hati. Lalu, apakah yang berada di tengah-tengah para jemaah ini benar-benar sosok malaikat? Nah, berdasarkan penelusuran tim cek Fakta Tempo, klaim penampakan malaikat bercahaya di masjid Nabawi adalah klaim yang keliru. Menurut Tempo, sosok yang bercahaya tersebut hanyalah salah satu jemaah yang tubuhnya terkena sinar matahari ketika terekam kamera di masjid Nabawi. Fakta lainnya adalah sebuah video yang sama yang diunggah akun virus corona pernah beredar pada tanggal 10 Desember 2012 oleh akun Harama in Gallery dengan caption Sunlighting Strains in Masjid Al-Nabawi atau seorang bersinar terang di Masjid Nabawi. Dan juga jika diperhatikan pada durasi 16 detik tampak sosok yang bercahaya tersebut bersin. Hmm? Masa si ada malaikat yang bersin? Gimana menurut kalian? Sepakatkan dengan klaim dari Tempo? Jadi, klaim penampakan malaikat ini adalah hoax! Kalau penampakan yang satu ini gimana? Video diunggah oleh channel YouTube terekam channel yang memperlihatkan sosok makhluk putih berjalan melewati syaf saat sedang sholat berjamaah. Dalam ugahannya tersebut diberikan narasi penampakan malaikat ketika sholat berjamaah di makkah dan di bagian akhir dibubuhi tanda tanya. Video ini dibagikan pada tanggal 2 Agustus 2018 dan telah ditonton sebanyak 1,8 juta lebih. Di kolom komentar banyak yang percaya kalau sosok dalam video yang diunggah tersebut adalah malaikat. Tapi ada juga yang meragukan hal tersebut lantaran sosok tersebut terlihat berlari melintas saat orang-orang sedang sholat. Lantas sosok ini sebenarnya apa ya? Tapi tunggu dulu ada yang aneh dari sosok yang melintas tersebut. Jika diperhatikan sosok makhluk tersebut tampak menunduk saat melintasi sebuah pembatas dan juga pada detik ke-13 terlihat seolah-olah sosok tersebut memakai jubah karena terlihat terhempas dan ada warna hitam di bagian dalamnya. Hmm... kalau menurut aku sih penampakan tersebut adalah salah satu jamaah yang sedang keluar dari barisan karena suatu dan lain hal. Kalau penjelasan tentang bayangan yang bergerak sangat cepat seperti seseorang yang menghilang saat menuju bagian belakang itu bisa jadi disebabkan karena warna lantainya yang senada dengan jubahnya sehingga sosok tersebut terlihat menyatu dengan warna lantai dan seolah menghilang. Tapi sebenarnya orang tersebut hanya berlari. Nah, atas pengamatan tersebut klaim adanya penampakan malaikat dalam video tersebut hanyalah hoax. Tapi, ini hanyalah persepsi semata ya berdasarkan pengamatan dari video yang ada. walah-walam atas kebenarannya. Penampakan aneh muncul di langit kota Kitwe, Zambia dan menggegerkan banyak orang. Bayangan hitam ini terlihat di atas pusat perbelanjaan Mall Mukuba, Kitwe. Ada saksi yang mengatakan pada media bahwa banyak orang yang berlari ketakutan saat melihatnya. Sosok hitam itu mengingatkan netizen pada Dementor dalam kisah Harry Potter. Apakah benar ini adalah bayangan monster? Nah, dilansir dari tribunews.com Setelah beberapa media melakukan pelacakan, ditemukan bahwa foto ini hanyalah editan belakang. Juga, orang-orang disebutkan memberi komentar itu adalah orang-orang yang hanya diklaim sepihak. Sebenarnya, tidak ada yang benar-benar pernah melihat kejadian itu secara langsung. Sehingga, kesimpulan dari berita ini adalah monster atau Dementor dunia nyata adalah hoax aja. yakni sebuah kota misterius ini disebut-sebut muncul di langit Cina. Banyak orang yang menjulukinya sebagai kota terapung dan gempar dibicarakan. Beberapa orang mengklaim bahwa itu hanyalah Fata Morgana. Para ahli mengatakan fenomena ini adalah Fata Morgana optik yang umum. Disebutkan bahwa ini hanyalah ilusi optik yang disebabkan oleh kondisi cuaca tertentu yang membelokkan sinar cahaya menurut ahli meteorologi. Lagipula, gak ada laporan yang pernah melaporkan tentang adanya kota terapung sebelumnya. Kecuali tentang pembangunan gedung pencakar langit yang disebut-sebut sebagai negeri di atas awan karena sangat tinggi. Tapi, tetap beda kan sama yang ada di video ini? Sehingga, klaim bahwa ini adalah penampakan kota terapung adalah hoax semata. Berupa foto seorang pria yang mengapung di udara yang diunggah oleh Mark Taylor double glazing. Ia mengatakan saat peti terjadi ia menengok ke langit dan gak disangka ia melihat sosok pria mengapung di udara. Ia pun membagikan foto itu ke grup-grup keluarganya untuk meyakinkan diri. Apakah hanya ia sendiri yang melihatnya? Dan ternyata ia tak sendiri. Ada beberapa orang yang juga melihatnya dengan mata kepala sendiri. Beberapa teori pun mulai bermunculan nih, Pop Gengs. Ada yang bilang alien. Ada juga yang gak percaya. Lalu, siapakah sosok pria yang mengapung di udara itu? Kekuatan apa sih yang dimilikinya? Atau jangan-jangan ini juga foto editan seperti kabar sebelumnya. Yang mahadah chat sosial media. Gak butuh waktu yang lama untuk mengungkap misteri pria mengapung di udara ini. Saat foto ini viral dan dibicarakan dari grup ke grup, akhirnya muncullah satu kabar yang melegakan. Ternyata, oh ternyata sosok pria mengapung ini bukanlah manusia melainkan balon stormtrooper. Karakter di film Star Wars. Nah, seorang ayah mengumumkan hal ini kepada media lokal di Inggris bahwa balon stormtrooper ini ia beli untuk anaknya yang masih kecil. Namun, gak sengaja lepas dari genggamannya dan akhirnya kabur dan terbang. Ya ampun. Jadi, kesimpulannya kabar yang mengatakan bahwa ini adalah penampakan alil segala macam ya. ternyata hoax. Ada video penampakan planet misterius yang terlihat di langit dan memancing banyak perdebatan di dunia maya. Bahkan membuat orang panik karena banyak orang yang terdengar histeris saat melihatnya karena menganggap ini adalah tanda-tanda kiamat. Beberapa orang juga mengatakan ini adalah penampakan planet X atau Nibiru dan beberapa lagi mengatakan itu hanya editan. Jadi, yang bener yang mana dong? Faktanya bahwa video pertama dari video ini tidak mengandung suara-suara orang yang sedang histeris melainkan hanyalah suara burung-burung di taman dengan judul Misterious Planet Nibiru Never Seen Before 2017. Namun, menurut Telegraph, kabar mengenai keberadaan planet Nibiru yang konon akan menabrak bumi dan memusnahkan umat manusia hanyalah teori konspirasi yang telah lama dibantah dan ditolak oleh NASA dan oleh para ahli lainnya mengenai keberadaannya. Gak ada bukti ilmiah yang mendukung fakta bahwa ada planet jahat yang semakin mendekati bumi. Planet X atau Nibiru hanyalah mitos yang terus diabadikan secara online. Duh, hampir aku percaya gitu aja. Mari kita berikan sample hoax pada gambar ini. bahwa video ini diambil di sebuah masjid yang berada di Depok. Tampak dalam video beberapa jamaah sedang melakukan solawatan. Namun, tidak banyak yang memperhatikan saat tiba-tiba ada bayangan putih melintas begitu cepat di balik pintu. tepatnya pada detik ke-18. Bayangan itu juga cuman muncul sesaat kemudian melalui jendela. Coba kamu perhatikan sekali lagi. Ada yang mengatakan ini adalah sosok pocong. Meski tak sedikit pula yang membantah sebab ia berjalan begitu cepat bukan melompat. Amat jelas bukan? Menurut kamu sosok apakah itu? Apakah benar pocong seperti dugaan orang-orang atau hanya manusia biasa? Masih dari video yang beredar kemudian viral melalui Twitter. Dan lagi-lagi lokasi video ini berada di Depok. Tepatnya di dalam Masjid Al-Barokah Sukmajaya. Rekaman CCTV ini memperlihatkan bayangan putih yang terbang ke arah kanan dan kiri. Uniknya lagi peristiwa penampakan ini terjadi pada tanggal 22 bulan 2 2022 lalu. Sehingga banyak yang semakin mengaitkannya dengan berbagai mitos mengenai keberadaan jin. Saat dikonfirmasi pengurus Masjid Al-Barokah ini mengaku bahwa video ini benar-benar hasil rekaman CCTV masjid dan bukan rekayasa. awalnya video ini hanya disebarkan dan bisa diakses oleh beberapa orang saja. Namun entah bagaimana video ini bisa bocor. Tentu saja video-video sejenis ini dengan cepat segera menyebar di masyarakat melalui aplikasi perpesanan dan sosial media. Meski tidak terungkap apa sebenarnya sosok bayangan yang nyaris transparan itu namun mereka meminta agar viralnya video ini dianggap saja sebagai pelajaran positif bahwa meski di masjid sekalipun makhluk selain manusia seperti jin bisa tetap hidup sehingga manusia tidak sepantasnya mengusik kehidupan mereka dan dibiarkan untuk tetap seperti itu hingga saat ini belum terungkap apa sebenarnya sosok misterius di dalam video ini namun yang pasti ini adalah video asli bukan rekayasa. berikutnya ada sebuah rekaman CCTV yang tak juga kalah viralnya video ini memperlihatkan seorang pria yang tertidur di masjid kemudian tiba-tiba kapinya terangkap dengan sendirinya eh gak sampai disitu masih dalam keadaan tidur tubuhnya itu bah ditarik oleh sesuatu yang sosoknya gak kelihatan peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Februari 2021 pada pukul setengah 12 malam pria yang mengenakan sarung coklat kotak-kotak ini amat pulas tertidur hingga tidak menyadari jika tubuhnya sedang bergeser dan perlahan menuju arah pintu keluar ia digerakkan oleh makhluk takasat mata kamera yang merekam suasana di luar masjid pun memperlihatkan hal yang aneh dari kejauhan terlihat kain sarung dan kakinya masih melayang-layang sayangnya gak diketahui lokasi peristiwa ini dimana beberapa netizen mengatakan bahwa besar kemungkinan ini adalah ulah jen baik yang gak rela rumah ibadah ini dikotori bahkan dijadikan tempat tidur sebab memang tentu akan mengurangi kenyamanan orang lain yang ingin beribadah dan benar setelah dikonfirmasi pria ini memang mengaku masuk dalam masjid tidak dalam keadaan suci setelah membuang hajat di kamar mandi ia lupa untuk wudhu sebelum masuk kembali ke dalam masjid ini karena sudah merasa sangat mengantuk terlepas apakah video ini nyata atau tidak namun tentu ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua untuk senantiasa membersihkan diri saat akan memasuki rumah ibadah agar kejadian seperti ini tidak terulang tak hanya di Indonesia di masjid Malaysia pun pernah muncul penampakan yang gak kalah menghebohkannya ada sosok wanita berambut panjang yang duduk di tengah-tengah para pria yang sedang sholat anehnya sebab sosok berambut panjang dan berbaju merah ini tidak mengikuti gerakan sholat seperti jamaah lainnya melainkan hanya duduk terus-menerus seperti sedang termenung dan kehadirannya tampak tidak disadari oleh jamaah lainnya sebab jika jamaah ini sedang sakit dan ingin melakukan sholat sambil duduk mengapa ia tidak menggerakkan tubuhnya sama sekali saat gerakan ruku dan sujud video ini telah viral di Malaysia sejak tahun 2018 lalu namun hingga saat ini belum terungkap siapa sebenarnya sosok dalam video ini tentu masih cukup beruntung jika menemukan penampakan di siang hari dalam keadaan ramai seperti tadi namun apa jadinya jika penampakan itu muncul di tengah malam saat kamu hanya seorang diri tak diketahui pasti apakah ini penampakan pocong berkain putih atau sebenarnya sosok manusia biasa yang tidak sempat melepas mukenanya namun entah mengapa badannya terkulai dengan lemas namun ia juga tak jatuh cukup lama ia bergerak aneh seperti itu dan tidak juga meninggalkan tempatnya jika benar ia manusia sudah pasti ia terjatuh sedari tadi jika ia kesakitan atau terjadi sesuatu dengan tubuhnya lalu ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah sosok jin yang menjaga masjid ini dan tak menyadari jika sosoknya menampakkan diri terekam lewat CCTV video ini viral sejak 30 Oktober 2021 lalu melalui aplikasi TikTok yang kini sudah ditonton 1,6 juta kali menurut kamu apakah sebenarnya makhluk ini apakah seorang nenek yang mengenakan mukena lalu mengalami sakit secara tiba-tiba atau jangan-jangan ini memang benar-benar penampakan jin atau hantu apakah kamu salah satu orang yang pernah melihat video ini beredar di dunia maya coba simak baik-baik kembang api yang bentuknya seperti tangga ini banyak loh orang yang meragukan keasliannya kembang api ditemukan di Cina untuk menakut ngakuti roh jahat sebagai perkembangan dari penemuan bubuk mesiu Cina adalah penghasil dan pengekspor kembang api terbesar di dunia jadi gak heran jika kembang api dari Cina mengalami inovasi yang bisa menakjubkan seperti kreasi ini dibuat olesan iman Chai Guo Qiang yang diberi judul Tangga Menuju Surga kembang api ini terbakar dari bawah perlahan dari bawah ke atas menggunakan balon udara jadi udah jelas ini bukan editan komputer ya melainkan fakta pria ini baru saja pulang dari perjalanan liburan namun di tengah jalan ia dikagetkan dengan kemunculan seorang pria berjas hitam membawa koper kantor dan buru-buru lari tanpa ketakutan saat melihat sorot lampu mobil pria ini tidak berhenti namun tetap mengemudikan mobilnya dan ternyata tak hanya ada satu pria berjas di sana ada sekitar 10 orang dengan seragam dan potongan rambut yang sama tampak seperti orang ketakutan dan ingin bersembunyi hal aneh tak hanya sampai di situ tak jauh dari tempat itu juga ada satu orang yang sedang membakar suar entah untuk apa beberapa netizen mengatakan mereka ini adalah sekumpulan pengusaha yang sedang melakukan semacam pesugihan agar bisa cepat kaya sebab rasanya mustahil ada pekerja menggunakan seragam seperti ini berkeliaran di tengah malam di wilayah hutan namun apakah ini hoax atau fakta jawaban kabar ini adalah hoax memang tidak masuk akal menyaksikan pemandangan seperti ini di malam hari sebab ternyata ini memang hanya sebuah potongan video klip dari sebuah band asal Inggris Radiohead yang berjudul Thinker Tailor Solder Sailor Richman Poonman Beggerman Thief dari album A Moon Shape Pool yang diluncurkan pertama kali di tahun 2016 silam selanjutnya ada rekaman yang diambil juga pada saat tengah malam saat dua pria yang berada di dalam mobil ini melalui jalan pedesaan yang berkelok-kelok tiba-tiba mereka melewati sosok perempuan berbaju merah dengan rok berwarna emas awalnya mereka tidak peduli hingga beberapa saat kemudian sosok perempuan lain mengenakan pakaian yang sama persis muncul lagi di pinggir jalan layaknya dejavu mereka tetap berusaha tenang dan melanjutkan perjalanan dan kejadian serupa muncul lagi saat beberapa meter mereka berjalan hingga akhirnya di kemunculan yang keempat kalinya dengan amat jelas terlihat jika perempuan itu berjalan amat lambat dan ternyata mengenakan kebaya kedua pria ini langsung memutar arah berlawanan apakah ini hoax atau fakta faktanya ini adalah hoax sebab setelah ditelusuri video ini sengaja dibuat dalam rangka promo sebuah film berjudul Revenge of the Pontianak film ini bercerita tentang pasangan di sebuah desa diteror oleh Pontianak cantik yang datang untuk membalas dendam pada pria yang dicintainya mari kita melihat gambar misterius dari kamera dashboard ini sosok yang menyerupai monster burung berukuran raksasa ini disebut-sebut sebagai penampakan Mothman makhluk kriptid di sebuah desa kecil bernama Culino di Argentina terlihat sangat aneh sebenarnya ini adalah hoax Mothman yang berarti manusia ngengat memang sosok makhluk misterius atau kriptid ia digambarkan sebagai makhluk bersayap dan setinggi manusia bermata merah dan kadang muncul tanpa kepala dengan mata merahnya berpindah ke dada namun Mothman hanyalah sebuah legenda urban yang cukup terkenal di Virginia banyak orang yang mempercayai keberadaannya sejak surat kabar Point Pleasant Register melaporkan penampakan makhluk humanoid yang terlihat di daerah Point Pleasant pada tanggal 15 November 1966 sejak saat itu banyak orang yang bertanya-tanya bagaimana wujud Mothman ini dan apa sebenarnya yang mereka inginkan kisah mengenai Mothman semakin populer setelah John A. Kill menulis buku berjudul The Mothman Prophecies namun sejak saat itu pula tidak ada yang pernah benar-benar bisa membuktikan jika makhluk bernama Mothman itu ada hal ganji lainnya adalah coba perhatikan bayangan makhluk ini jika kamu jeli atau menyukai fotografi pasti akan segera menyadari bahwa letak bayangan makhluk itu jika disorot menggunakan lampu di depan tentu bentuknya tidak akan seperti ini melainkan memanjang ke belakang oke berikutnya ada foto penampakan tiga makhluk kurus berukuran amat tinggi yang diambil oleh salah seorang pengemudi beberapa pecinta UFO mengatakan bahwa ini sudah pasti adalah penampakan alien yang tidak menyadari jika mereka sedang diintai lagi-lagi hoax meski sebenarnya ini bukanlah foto editan karena ini memang benar-benar ada di dunia nyata namun tetap saja ini bukanlah alien jadi bisa disimpulkan ini adalah hoax ini adalah Black Cobrija sebuah monumen perang dunia kedua di Serbia yang dirancang oleh Jovan Soldatovic pada tahun 1962 tinggi monumen ini adalah 9 meter dan patung-patung ini sengaja dibuat untuk didedikasikan kepada para korban serangan novizat yang terbunuh di dekat kota Abadz oleh pasukan fasis Hongaria yang menduduki Yugoslavia pada bulan Januari 1942 tunggu peringatan ini juga terdaftar sebagai salah satu landmark bersejarah yang sangat penting di Serbia ada rekaman cahaya melintas secara misterius dan membuat siapa saja yang melihatnya di sekitar Rusia menjadi tercengang ini adalah fakta jadi meteor ini memasuki atmosfer bumi tepat di atas Rusia sekitar pukul 9 pada tanggal 15 Februari 2013 meteor ini melewati region Ural dan meledak di langit kota Seljabins sehingga meteor yang melintas dari utara ke selatan di kawasan ini pun kemudian disebut meteor Seljabins ilmuwan dari Rusia menyatakan bahwa meteor itu seberat 10 ton dan memasuki atmosfer bumi dalam kecepatan 54.000 kilo per jam lalu meledak di ketinggian antara 30 hingga 50 kilometer di atas permukaan tanah ada sekitar 1.200 orang dilaporkan cedera akibat peristiwa ini terutama sekali disebabkan oleh kaca jendela yang pecah akibat gelombang kejut dan hampir 3.000 bangunan di 6 kota di seluruh negara dilaporkan mengalami kerusakan akibat ledakan dan jatuhan meteon oke waktunya aku ngasih pertanyaan baru buat kamu sekarang coba kamu lihat video penampakan hewan yang menyeberang jalan dengan cepat ini hewan apakah ini sebab secara sepintas ia juga terlihat seperti manusia yang menggunakan dua tangannya untuk berlari apakah ini manusia jadi-jadian atau apa tuliskan pendapat kamu di kolom komentar pada tanggal 26 Maret 2020 lalu seorang bernama Jen Nishel Tanak memposting sebuah video yang menggemparkan sosial media video ini mengklaim bahwa ada tiga benda asing yang berterbangan di sekitar bulan yang terlihat menggunakan teleskop hal mencurigakan pertama ini adalah pemilik akun Jen Nishel Tanak baru pertama memposting video tanpa memberi keterangan yang jelas juga mengenai identitasnya gak hanya itu hal ganjel lainnya mulai dari titik bayangan distorsi pada atmosfer perhitungan kecepatan yang tidak tepat membuat video ini dianggap hanya rekayasa menggunakan CGI saja satu lagi video ini ya terlihat sangat mirip dengan adegan yang ada dalam film Space 1999 hmmm mungkin pembuatnya adalah salah satu fans dari film tersebut ya sehingga video ini dinyatakan palsu alias hoax pada tanggal 28 April 2020 kemarin diberitakan Pentagon merilis video infrared yang direkam oleh Angkatan Laut Amerika Serikat tentang benda terbang yang tak teridentifikasi atau UFO yakni Unidentified Flying Object nah kabar ini sempat menjadi trending topic di Twitter dan membuat beberapa orang berpikir apakah alien sedang menggunakan kesempatan mengirim pasukan di tengah wabah Corona apakah ini benar adalah UFO hmmm banyak orang yang tidak percaya mengingat pemerintah Amerika Serikat selama ini sangat tertutup dan berhati-hati memberi kabar mengenai pelacakan UFO namun dilansir dari CNN Indonesia.com yang meminta keterangan terkait kebenaran video ini kepada Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Thomas Jema Ludin ia menduga Pentagon memang sengaja merilis video ini karena tidak terkait dengan keamanan meski butuh penelitian lebih lanjut untuk menguak misteri benda terbang tersebut ia pun mengatakan bahwa sains mengakui adanya kemungkinan makhluk hidup di luar bumi tapi untuk bisa mencapai bumi dari planet luar yang sangat jauh yang jaraknya sudah dalam hitungan tahun cahaya adalah hal yang tidak mungkin kajian tentang UFO sebagai wahana alien dianggap sudah sains atau sains semu karena tidak memenuhi kaida metode ilmiah namun tetap aja video ini dibenarkan sebagai UFO alias benda terbang yang tak teridentifikasi maka dari itu ilmuwan tengah berusaha mengidentifikasinya jadi pop gengs kesimpulannya video ini benar adalah UFO ih tapi sekali lagi bukan wahana makhluk cerdas dari luar bumi kayak alien di film-film Hollywood ya hihihi hihihi Terima kasih.